Buat yang paham-paham saja, bagi kalian pemilik motor Honda Supra X125 FI Jika kalian mengalami motor sulit dihidupan Mungkin penyebabnya adalah sepul kalian terbakar atau rusak Oke, kali ini saya mau melakukan pembongkaran di blok magnet atau pembongkaran sepul ya ini ya Di motor Supra X125 FI Buat kalian yang seneng otak-otak motor sendiri di rumah, silakan simak video ini Gunakan kunci T8 untuk mengubahnya ya Oke, sambil ngobrol-ngobrol saja, ini saring-saring saja motor sulit dihidupkan Baik dengan elektrik stater maupun kick stater Itu pertanda sepul kalian rusak ya Aki tetap suak, kerusakan pada sepul dapat mengakibatkan aki Habis karena sepul tidak dapat mengisi bayi aki dengan optimal Selanjutnya, lampu depan atau lampu belakang merdup atau bahkan tidak menyala sama sekali Mesin tiba-tiba mati mendadak Mesin motor bisa mati mendadak saat sedang dikembali jika sepul mengalami kerusakan Sepul yang rusak dapat menyebabkan pengapian menjadi lemah Yang dapat mengakibatkan mesin berbat atau tidak responsif Oke lanjut, kita buka saja bagian blok magnet ini ya Saya dekatkan dulu Dan kita lihat apa yang terjadi dengan motor Supra X125 ini Karena Supra ini ya mengalami ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi ya Nih, itu ada yang kosong Salah satunya ada yang kosong di sepul ini ya Ini mungkin terjadi karena kerusakannya Karena sering ketelatan oli ya Jadi oli sering telat ini habis turun mesin Tetapi tidak diganti sekalian sepulnya Jadi bongkar lagi Ini kemarin-kemarin motor ngebul berasa putih dari kenal pot Jadi sepulnya kosong kayak gini Bisa dilihat kalian ya Nih, sepul yang sebelah sini Ini ada yang kosong Silahkan perhatikan dengan sama tanda panah ini Nah, ini ada yang kosong kayak gini Satu saja kosong bisa bikin bermasalah Oke, selanjutnya karena ini kosong ya Kita ganti dengan sepul yang baru Untuk harga sepul yang baru sekitar 260-an ya 300 kurang dikit Oke, kita langsung lanjut ke pemasangan sepul yang baru ya Buat teman-teman yang suka video-video seperti ini Sekitar tutorial-tutorial Seperti ini Sekitar dunia otomotif Silahkan di follow akun ini Ini sudah saya pasang sepulnya Nah, untuk pemasangannya kayak gini Nah, ini yang lama Sudah saya ganti tuh Kok ngoblur? Nah, ini yang kosong nih Karena ketelatan oli ya Habis olinya dipaksain saja Oke, sekiranya informasi ini bermanfaat Sampai di follow akun ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!